Chelsea tumbang dari Tim Gurem, Tottenham resmi pinjam Timu Werner, P.K. umumkan kembalinya ke sepak bola. Demi Madrid, Fede Valverde siap ulangi tackle horror ke Murata. Bocoran kontrak titisan Messi di Man City. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub Raksasa Inggris Chelsea harus mengakui ketangguhan Middlesbrough dalam lega leg pertama semifinal Carabao Cup 2023-2024 yang digelar di Riverside Stadium Rabu 10 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Borough dicetak oleh Hayden Hackney di babak pertama. Chelsea bakal gantian menjamu di Borough sekitar dua minggu berselang. Dari ajang Coppa Italia, runner-up musim lalu Fiorentina berhasil mencapai babak semifinal 2023-2024 setelah memenangi adu penalti pada babak perempat final atas bulunya Rabu 10 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Maxim Lopez menjadi Algojo penalti yang menentukan membawa Fiorentina menang 5-4 dalam adu tos-tosan setelah lega berakhir tanpa gol di Florence. Di semifinal, Fiorentina akan menunggu pemenang AC Milan atau Atlanta. Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan timnas Iran. Squad Garuda takluk 0-5 dari Iran dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Asia 2023 di Alrayan Training Site Qatar selasa 9 Januari malam WIBE. Iran mencetak tiga gol di babak pertama, lalu menambah dua gol lagi di babak kedua. Hasil ini membuat Jordi Ahmad dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan dari tiga laga uji coba di bulan ini. Next, tim arahan Sintayong akan meladani Irak di laga pertama babak penyisian grup Piala Asia 2023, 15 Januari mendatang. Piala Asia 2023 sudah di depan mata dengan kick-off mulai 12 Januari 2024. Tapi kebugaran kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam masih tanda tanya. Menurut asisten Sintayong Dova Arianto, Asnawi memang tidak dipaksakan untuk bermain di laga uji coba. Alasannya karena Asnawi sempat masih dalam pengawasan karena masalah cedera. Kabar baiknya Asnawi telah pulih dari cedera dan bisa bersiap menyambut Piala Asia 2023. Tottenham Hotspur merekrut streker asal Jerman Timu Werner dengan status pinjaman dari RB Leipzig hingga akhir musim. Kepindahan pemain berusia 27 tahun itu mencakup opsi untuk mempermanenkannya pada musim panas 2024. Di Tottenham, mantan pemain Chelsea itu akan mengenakan nomor punggung 16. Nomor tersebut pernah dipakai Gareth Bale sewaktu memperkuat spurs. Liverpool menerima kabar buruk. Tren Alexander-Arnold cedera lutut. Dikutip dari Sky Sport, cedera tersebut diderita Arnold saat Liverpool mengalahkan Arsenal di putaran tiga Piala FA pada pekan lalu. Beck berusia 25 tahun ini akan absen selama tiga minggu. Selain tak bisa merumput di Piala Carabao vs. Fulham tengah pekan ini, Arnold juga diperkirakan akan absen dalam tiga lega lain, yakni kontra Barnumau di Liga Inggris, lega kedua Carabao Cup vs. Fulham, dan putaran empat Piala FA. Hoshi Mourinho diprediksi bakal meninggalkan AS Roma di akhir musim ini. Pendapat itu disampaikan salah satu legenda klub Alder. Belakangan AS Roma memang kesulitan untuk menang dan Mourinho dikabarkan akan hengkang. Menurut Alder, Hoshi Mourinho sudah menunjukkan tanda-tanda akan pergi dari klub. Selain itu, kontrak Mourinho memang sudah habis pada Juni 2024. Sejauh ini belum ada kesepakatan untuk memperpanjang masa pengabdianya di AS Roma. Beck Chelsea, Ian Madsen akan bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Menurut BBC, Fabrizio Romano melaporkan bahwa segala sesuatunya sudah siap untuk menyelesaikan kesepakatan pinjaman, dan Sambeck Sayap akan melakukan perjalanan ke Jerman pada hari Selasa untuk menyelesaikannya. Madsen juga bersiap untuk menjalani pemeriksaan medis pada Rabu 10 Januari waktu setempat. Manchester United menemukan peminat striker Anthony Martial. Klub Venerbahce bersedia menampung pemain asal Perancis tersebut. Sky Sport melaporkan, klub Turki itu siap mengajukan penawaran meski nominalnya tidak terlalu tinggi. Pasalnya, kontrak Martial di Setan Merah bakal habis Juni 2024. Laporan tersebut lebih lanjut mengklaim bahwa Venerbahce telah mengajukan penawaran senilai 6,8 juta pound atau 134 miliar rupiah pada awal pekan ini, dan menjadi favorit untuk mendapatkan sang pemain. Arsenal mau menambah kekuatan di lini tengah. Pemain Everton, Amado Onana, kabarnya masuk dalam daftar buruannya. Onana masih terikat kontrak bersama Everton sampai musim panas 2027. Harga pasarannya kini ada di angka 50 juta euro atau setara 850 miliar rupiah. Pemain berpaspor Belgia itu punya tinggi 1,9 meter yang membuat Onana kuat dalam berdual udara. Dirinya sudah bermain sebanyak 49 kali di Liga Inggris, sejauh ini bersama de Tavis. Gerard Pique kembali ke sepak bola setelah pensiun pada November 2022 silam. Di akun resmi X-nya, Pique mengumumkan bahwa ia akan kembali ke dunia sepak bola sebagai pelatih. Dia tidak memberikan petunjuk tim apa yang akan dia ikuti. Meskipun dia menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan segera hadir, rumor yang berkembang sejauh ini, Pique bisa kembali ke Barca atau bisa juga melatih FC Andorra, tim Segunda Division di mana dia adalah pemiliknya. Juan Felix awalnya sempat mencuri hati Barcelona, tapi perlahan malah mereduk. Kini malah muncul rumor kalau klub katalan enggan mempermanenkannya. Penyerahan 24 tahun itu diketahui dipotok dengan harga tinggi oleh Atletico, yang ini sebesar 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Barca tentu harus cermat dalam mengeluarkan uang untuk membeli pemain. Selain Juan Felix, Juan Cancelo diberitakan lebih realistis untuk dipermanenkan Barca dari Manchester City. Marc-Andre Terstegen menjalani operasi punggung pada awal Desember. Dia diperkirakan akan melewatkan setidaknya dua bulan beraksi untuk Barcelona. Namun, Football Espanya melaporkan bahwa Terstegen sebenarnya pulih lebih cepat dari perkiraan, dan bisa kembali beraksi pada akhir bulan ini. Rencananya saat ini Terstegen akan kembali berlatih pada akhir Januari atau awal Februari dan berpotensi kembali melawan Alaves atau Granada. Real Madrid dan Atletico Madrid akan saling bentrok di babak semifinal Piala Super Spanyol 2023-24 Kamis pukul 2 dini hari WIB. Gelendang Real Madrid, Federico Valverde mengaku sudah tidak sabar untuk melakoni duel tersebut. Valverde mengaku tak keberatan kembali mengulangi tekel horornya kepada Alvaro Murata jika memang diputuhkan Real Madrid untuk meraih kemenangan atas Los Roy Blancos di Piala Super Spanyol. Piala Super Spanyol akan dimulai lagi minggu ini, dan sekali lagi dengan format 4 besar akan digelar di ibu kota Arab Saudi Rian. Ini bukan kali pertama Piala Super Spanyol diadakan di Arab Saudi. Tercatat sejak musim 2020 digelar di sana. Piala Super Spanyol digelar di Arab Saudi karena kesepakatan yang dijalin negara itu dengan pihak RFEF. Pemerintah Arab Saudi disebut menjalin kesepakatan dengan RFEF senilai 30 juta euro atau sekitar 492,6 miliar rupiah per edisi hingga 2029 untuk menggelar Piala Super Spanyol. Belakangan mulai muncul bocoran mengenai detail kepindahan Echeferi ke Manchester City. Dalam kontrak penjualan Echeferi ke City, terdapat klausul yang memungkinkan River Plate untuk menerima bonus. Menurut laporan Klarin, River Plate akan menerima 500 ribu euro atau setara 8,5 miliar rupiah dari City setiap si bocah ajaib memainkan delapan laga selama menjalani masa pinjaman di Estadio Monumental. Selain itu nantinya, setiap gelandang berusia 18 tahun itu mencatatkan 10 penampilan buat The Citizen, River Plate berhak atas 1 juta euro atau setara 16,9 miliar rupiah. Renato Sanchez semakin dekat dengan pintu keluar lebih awal dari AS Roma Karena menurut laporan Football Italia, klub induknya Paris Saint-Germain telah menerima permintaan informasi mengenai situasinya saat ini dari klub Super League Turki Besiktas. PSG dan Besiktas kini dikabarkan sedang mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pinjaman hingga akhir musim. Sanchez sendiri kurang mendapatkan jam menit bermain selama main di Roma, jadi ada kemungkinan besar ia bakal pindah klub. Langkah Manchester United untuk merekrut Jared Brandweight semakin berat. Pasalnya, Real Madrid berminat untuk merekrut sang bag dari Everton. Menurut laporan Daily Mail, Real Madrid memutuskan untuk memboyang Brandweight untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Stock bag tengah Los Blancos saat ini cukup terbatas. Sementara, beberapa bag tengah mereka sudah cukup berumur. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid baru akan mencoba merekrut Brandweight di musim panas nanti. Ex-striker Arsenal dan Manchester City Emmanuel Adebayor memberikan support penuh kepada penyerang Napoli Victor Oshimhan untuk beralih ke Liga Inggris. Seperti diketahui, Oshimhan telah menjadi incaran banyak klub ternama di bursa transfer, termasuk Arsenal dan Chelsea. Menurut Adebayor, pemain Nigeria ini memiliki semua atribut yang diperlukan untuk berkembang di kompetisi bergengsi tersebut. Kombinasi keterampilan, kecepatan dan ketangguhan fisik yang membuatnya cocok untuk menghadapi tantangan di Liga Premier Inggris. Kabar mengejutkan datang dari Arsenal. Klub berjuluk Meriam London seperti dikabarkan Tribal Football tertarik untuk merekrut Mark Kukurela dari Chelsea. Back kiri yang juga bisa bermain di back tengah sedang tersingkir di Chelsea. Kukurela sering tampil musim ini, namun klub dengan senang hati menjualnya dengan harga yang wajar. Boss The Gunners Mikkel Arteta mungkin merasa dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari pemain Spanyol itu daripada yang bisa dilakukan Chelsea. Belum lama ini muncul rumor yang menyebutkan bahwa Facundo Pellistri akan hengkang dari Manchester United. Tak lama kemudian, menurut kabar dari Goh, sang pemain kabarnya ditawari bermain di LA Galaxy. Tertarikan LA Galaxy terbilang serius. Pasalnya, proposal tawaran yang hendak diajukan ke MU adalah pembelian secara permanen. Sampai saat ini, belum ada informasi lanjutan mengenai rumor tersebut. Setan Merah belum memberikan banderol harga untuk Pellistri. Gelandang RB Leipzig yang pernah main di Barcelona, Alex Moriba, telah resmi dipinjamkan ke klub La Liga Getafe CF. Mulai musim dingin Januari kali ini hingga akhir musim 2023-2024 mendatang. Kepindahannya ke Spanyol mengakhiri negosiasi panjang antara Getafe dan Leipzig mengenai transfernya. Menurut informasi di laman Goh, Getafe CF akan menanggung seluruh upah Alex Moriba. De Bruyne menghabiskan hampir lima bulan di ruang perawatan setelah mengalami cedera hamstring pada hari pembukaan musim Premier League. Namun kembali tampil gemilang dengan memberikan asis dalam kemenangan telak CD 5-0 atas Huddersfield di Piala FA. Setelah pertandingan, dia mengungkapkan apa yang dia lakukan saat masa-masa menjalani masa pemulihan. De Bruyne mengungkapkan bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai sopir taksi untuk anak-anaknya. Ivan Tony masih menjalani hukuman scoursing akibat skandal perjudian hingga 17 Januari mendatang. Ia kira mengaku sudah tidak sabar ingin segera kembali merumput. Tony berharap bisa langsung tancap gas dan mendapatkan tempat kembali di squad Timnas Inggris. Tentu saja saya butuh kerja keras dan dedikasi besar untuk bisa kembali ke Timnasional. Tapi itu merupakan tujuan utama saya dan kembali masuk squad Timnasional merupakan pencapaian luar biasa. Ucapkan AC Milan ingin mengontrak Alex Jimenez secara permanen dari Real Madrid. Mereka berupaya untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk back sayap kiri tersebut. Milan berharap bisa mencapai kesepakatan awalnya dengan harga kurang dari 5 juta euro. Dengan kesepakatan tersebut sangat disarankan pada bonus di masa depan. Sementara itu, Jimenez senang bertahan di Milan. Dia merasa puas dan melihat masa depannya bersama Rosso Neri. Olive Giro mencetak satu gol saat AC Milan membungkam Empoli dengan skor 3-0 di ajang Serie A akhir pekan lalu. Gol ini menjadi yang ke-10 bagi Giro musim ini. Tambahan satu gol ini juga bikin Giro cetak rekor unik. Ini menjadi musim ke-14 secara beruntun di mana Giro mencetak setidaknya 10 gol lintas kompetisi klub terbanyak dibandingkan pemain lima besar Liga Eropa manapun semenjak 2010-2011.